Halo guys, kembali lagi bersama saya Alva di channel Alva Rich MUMET CHONCHON Oke, jadi di video kali ini saya mau kasih tau kepada kalian semua Gimana sih cara mengatasi internet, apa namanya, lemot dari indifom ya guys ya Di kos saya itu pake 20 mbps ya guys ya Tapi buat my youtube, buffer terus guys Ya gak buffer sih, tapi kebanyakan itu buffer Apalagi buat main game ya Dan gak layak banget sih buat main game sih, indifom ini Saya sudah beberapa kali lapor ke CS, tapi tetap aja sama Aja banknya tuh naik turun naik turun Nah youtube juga lama banget, buffernya Itu saya memakai setelah 1 tahun terakhir ya guys ya Apa namanya, beberapa bulan ini 7 bulan ini sih, itu bener-bener lelet banget Apa namanya, disini di video ini saya mau kasih tau Gimana sih cara ngatasi kelemotan ini Om itu ya guys ya, sebelum kalian nonton Alangkapan ini kalian subscribe dulu channel Avares di bawah ini ya guys ya Agar kalian, apa namanya, tau terus tentang tips and tricks saya, tutorial, game, bahkan yang lain-lain ya guys ya Dan ingat, di 2000 subscriber nanti Saya bakal ngasih giveaway lagi kepada kalian semua Sebelumnya saya di 1000 subscriber Udah bagi-bagi giveaway Nah ini setiap kelipatan 1000 nanti saya ngasih giveaway ke kalian semua ya guys ya Jadi jangan lupa di subscribe Oke Cara ngatasi itu, kalian masuk ke IP router ini Jadi yang IP 192.168.100.1 Nah itu ya Jadi kalian masuk ke situ Nanti saya akan terbuka di situ Gimana caranya biar mengatasi Apa namanya, teman-teman telomot dari ini Oke guys ya Oke, jadi langsung aja ke videonya Oke guys ya Jadi disini saya sudah masuk ke Apa namanya, Mozilla Firefox Dan disini saya mau Ngestabilin internet saya ya 20 mps ini ya Gimana sih caranya Apa namanya Ngestabilikan internet Ini bom yang gak layak sih Sebenernya sih, sumpah Oke langsung aja Ini kalian ketik dulu 192.168.100.1 Dimana Apa namanya Internetnya ini Udah diakses Pake router ya Apa maksudnya Pake wifi Yang kalian Kalau saya ini kan ada dua Jadi pake Wifi Indie Home nya ya guys ya Karena router yang kedua itu Bukan dari Indie Home nya Karena saya sudah masuk ke Orang dalam Maka langsung aja ketik 192.168.100.1 ya Langsung aja enter Terus kemudian Kalian masuk ke bagian sini ya Dari Huawei Terus masukin akun Yang dari Telekom nya itu ya Ya saya sih telekom Admin ya Pasuknya juga Ya itulah Karena tau ya Nah Saya sudah masuk Di bagian sini ya Nih Apa namanya Device Type nya Udah benar ya Oke 8245H Terus kalian masuk Ke bagian WLAN Nah Di WLAN ini Ada namanya Sebelah kiri nih Namanya WLAN Advanced Configuration Ya guys ya Udah masuk ke situ Terus kemudian Ini regulator Nomainnya Ini diganti ya guys ya Terserah Mau pakai yang mana Kalau saya sih Pakainya Yang Dari Singapura ya Ini yang lainnya Maksud diubah Apapain ya Text forward Channel Channel Which Modet Terus Apa namanya Detain brewet Terus Pikel dan lain lain Ini maksud diganti Yang cukup Diganti yang Regulatory Domain aja ya Langsung klik Apply Kemudian Ini kan udah nih Pokoknya yang lain-lain Bisa diganti ya Yang status One LAN IP P6 Kecuali Security Sekuritas juga diganti Ya guys ya Root ini Sampai sini Bisa diganti Terus kalian masuk Ke security Nah Ini nih Tadi saya udah nyoba Diganti ke Disable aja ya Lalu Apply Ya Kemudian Kalian Apa namanya Lockout Dan Nanti Masuk ke Speedtest Uji kecepatan Portband Global ya Tunggu dulu Ini Ini saya pakai yang Kalau belum BPS Lagi Mencari server Kalau kalian lihat Nanti Stabil sih Masih menghubungkan Masih menghubungkan Intinya kalau Tunggu dulu Masuk 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 ke Indonesia Mata Telekomakasih Indonesia Ya Tuh Masuk Tunggu Lihat Dari grafiknya Atas Tunggu Stabil Bagus Terima gini-gini atau grafiknya gimana-gimana karena naik kadang turun gitu-gitu kan terus itu ubahnya yaitu stabil di 1,7 stabil banget ya apalagi kalau buat apa namanya main game ya nanti kita coba cek buat main game Oke langsung aja buat main game mobile Legendsnya Oke guys jadi disini saya sudah bermain di rank ya saya menggunakan Selena seperti biasa terus apa namanya saya bermain jadi Epic ya jadi saya membantu teman-teman saya ini yang bernama Delakei Alvin Kornetton Nance dan run nanti langsung aja masuk ke game-nya ya ini gimana apa namanya lancar apa enggak sih setelah saya setting-setting seperti itu apa namanya tadi sih saya main sekitar di ping 30-60 ya jadi itu yang menandakan lebih itu stabil nah kalian bisa banget coba nanti ya settingannya seperti itu dan ini aja langsung masuk ke game-nya jadi saya sudah berada di game-nya nanti kalian lihat ini tuh antara 60 hingga 70 sih di menandakan ini stabil ya buat main aja dan ke enak banget ini kalau kalian mau skip nggak apa-apa sih kalau kalian mau skip skip nonton ya jadi langsung aja dipakai caranya ya masih agak ngejam-ngejam dikit lah ya terus sekitar 100 tapi menurutku sih ini udah bagus ya dan lumayan lah nya guys langsung aja ke bagian akhir ini ya nampaknya nih pemenangan sudah di depan mata ya yang saya ngepil 6 3 terus eh 6 3 lagi 6 lagi 3 kill 12 ya ini benar-benar enak banget sih buat main mobile Legends dan sepertinya malah akhir ini harus ngasih aku dulu, belum enang nih oke aku aku dulu, nah buat aku dong, and ambil I selamat menikmati selamat menikmati oke guys jadi menang ya saya sampai depan face guys dan nampaknya tidak jadi menang oh menang nih guys menang ya ya ini masih buat main apa namanya mobile legend karena pingnya itu benar-benar stabil antara 60-70 ya guys ya jadi mungkin videonya cukup sampai sekian dan jangan lupa subscribe channel apa disini ya guys ya sampai bersungguh di video selanjutnya oke guys bye bye umat chao chao